Intro Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah perusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah Gaza Upaya yang dilakukan yakni melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina Hamas Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Cairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah Sebelumnya pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu ratusan ribu warga kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan Nah khasnya mereka meninggalkan distrik tersebut dalam kondisi kelaparan dan kehausan Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah menjadi kota kehancuran Kecelakaan mau terjadi pada bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu 11 Mei 2024 Selang satu hari beredar video viral yang memperlihatkan seorang siswa melakukan siaran langsung saat kecelakaan bus terjadi Dikutip dari Warta Kota pihak Sekretaris Yayasan SMK Lingga Kencana Depok buka suara Pihaknya mengaku tidak mengetahui apakah sosok dalam video viral itu adalah korban selamat dari kecelakaan bus di Subang Ia mengatakan perlu mengonfirmasi dari guru pendamping yang berada di dalam bus tersebut Pihak Yayasan pun berjanji akan segera mengecek apakah benar rekaman tersebut diambil dari dalam bus saat tengah terjadi kecelakaan Ada pun siswa itu melakukan siaran langsung di akun TikTok at Shane25 Bocah tersebut sempat menyapa warganet di dunia maya Namun tiba-tiba situasi di dalam bus mendadak riuh dan panik Bahkan terdengar takbir hingga suara bus dalam kondisi oleng Dalam sekejap situasi siaran langsung siswa tersebut langsung berubah Siaran langsung itu tidak memperlihatkan gambar yang jelas Lantaran diduga ponselnya terpental Tak berselang lama siswa itu kembali mengambil kamera dengan wajah menghitam Ia mengabarkan bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong Dua truk terlihat berada di tengah sungai Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada minggu 12 Mei 2024 Tampak dua truk tersebut terjebak banjir lahar dingin Gunung Marapi yang tengah melanda sumbar Banjir yang melanda kabupaten Tanah Datar Agam serta Kota Padang Panjang Sumber ternyata tidak hanya menghanyutkan bangunan Wakapolda Sumber, Brigjen Paul Gupuh menyebut ada sebanyak empat unit truk terbawa arus banjir ini Dua unit sudah ditemukan di kawasan Lembah Anai namun dua lainnya masih dalam pencarian Selain itu dua unit alat berat juga terseret oleh banjir yang terjadi sejak Sabtu 11 Mei lalu tersebut Satu unit alat berat ini sudah terlihat di kawasan Lembah Anai Sedangkan satunya lagi masih dalam pencarian Sementara itu mengingat kondisi jalan nasional Padang Bukit Tinggi di Batang Anai putus total Pengendara bisa memilih jalur alternatif via Singkarak atau Kelog 44 Kedua jalur tersebut menurut Kapolda Sumber, Irjen Paul Suharyono Relatif aman untuk dilalui sampai saat ini Ia menunturkan jalan alternatif via Singkarak bisa dilalui dari Sitinjau Lawik, Solok, Singkarak, dan Padang Panjang Sedangkan jalan alternatif via Kelog 44 bisa dilalui dari BIM, Ulakan, Pariyaman, Tikuh, Lubuk, Basung, Maninjau, Kelog 44, dan Padang Luar Sampai berita ini ditayangkan, Tribun Network masih terus mencari perkembangan informasi terkait pencana tersebut Acara pernikahan di Kabupaten Bangkalan viral karena bertabur saweran Berupa kalungan uang kertas pecahan 100 ribu, 50 ribu rupiah, bahkan berlembar-lembar uang dolar Usut-usut, resepsi pernikahan itu berlangsung di Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Aros, Baya, Kabupaten Bangkalan Pada 8 Mei 2024 lalu Ditemui di rumahnya pada Minggu 12 Mei 2024 petang Kedua mempelai yakni Muti Ali 26 tahun dan Fatin Hamamah 25 tahun Mengaku tidak menyangka bahwa resepsi pernikahannya akan berlangsung sangat meriah Bahkan rekaman-rekaman video dari ponsel para undangan tidak disangka menjadi viral di media sosial Dari sejumlah video yang beredar, beberapa tamu undangan yang berdatangan diantaranya menaiki panggung pelaminan Sambil menenteng kalungan berlembar-lembar uang kertas pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah Tidak hanya berbentuk kalungan, sejumlah kerabat dari kedua mempelai juga nyawer lembaran uang kertas pecahan 100 ribu rupiah 50 ribu rupiah hingga lembaran mata uang dolar yang ditatarapi dalam bentuk buket Mukti menyebut, saweran itu datang dari pihak keluarga hingga tamu undangan Mempelai perempuan Fatin Hamamah mengaku awalnya senang mendapat saweran sebanyak itu Namun saking banyaknya, lama-lama ia mengalami kesulitan untuk bergerak di atas pelaminan akibat banyaknya saweran Bahkan ia sempat meminta bantuan untuk melepaskan kalung-kalung uang tersebut saat turun dari panggung pelaminan Fatin mengungkapkan ia juga tidak menyangka hari bahagianya akan berlangsung seperti ini Ia menjelaskan biasanya ia hanya melihat hal-hal seperti itu di pernikahan orang lain Namun kini ia yang mengalaminya sendiri Dalam tribunan berikut kita simak bersama wawancara dengan kedua pengantin baru Mukti Ali dan Fatin Hamamah Saya kemarin itu resepsinya sehari, nyerabuk, mantinya Terus gak tahu ya kalau bisa viral seperti itu Banyak yang ngalungin, banyak yang ngasih uang Apa ini kebiasaan atau sudah tradisi Bukan tahu juga kalau disini Itu yang ngasih uang dari tamu atau dari keluarga atau memang dari undangan semua? Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan Uangnya pecahan berapa aja itu yang dikalunya? Ada yang pecahan seratusan, lima puluh ribuan, dolaran juga ada Oh ada dolaran juga? Iya ada Kok menyangka videonya viral? Ya gak nyangka mas Kalau perasaannya awalnya seneng mas ya Terus setelah tambah banyak gitu kok makin berat gitu Susah bukanya juga Dikadungin macam-macam berarti ya? Iya, macam-macam Kebiasaan kalau dari sini mantan seperti itu berarti ya? Ya biasanya cuma lihat pas mantan sendiri ternyata kayak gitu juga Seorang balita laki-laki predisial MAK 3 tahun Warga Desa Belimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tolong Agung Meninggal dunia karena dicekik oleh ayahnya sendiri Yakni RAP 29 tahun Diduga RAP melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya karena depresi Menurut penuturan para kerabat RAP dipulangkan dari Taiwan pada 1 Mei 2024 Setelah bekerja kurang dari 1 tahun Ia disebut memiliki kejala gangguan kejiwaan Selama ini keluarga tidak curiga RAP berpotensi melakukan kekerasan fisik Hingga pada minggu 12 Mei malam RAP meminta seluruh keluarganya untuk keluar rumah Pelaku lalu bermain bersama MAK dan menggendongnya Kemudian pada pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat AJ 23 tahun selaku ibu korban Curiga saat mendapati anaknya tak sadarkan diri Dalam posisi telentang di atas sofa di ruang tengah Kondisi tubuh MAK juga membiru terutama di bagian kaki Keluarga kemudian membawa MAK ke puskesmas Rejotangan Namun sayangnya nyawanya tidak terselamatkan Setelah memeriksa kondisi jenazah Polisi menduga MAK meninggal karena dicekik Polisi juga menemukan ceceran air seni MAK di sofa panjang Tempatnya tergeletak Dugaan ini dikuatkan saksi yang sempat melihat RAP menindih tubuh MAK Kapolsek Rejotangan AKP Kasianto menuturkan Pelaku menggunakan bantal sebagai alat bantu Jenazah MAK pun dibawa ke instalasi kedokteran forensik Dan mediko legal atau IKFRSU di dokter Iskaktulung Agung Rencananya polisi akan melakukan otopsi Untuk memastikan penyebab kematian korban Polisi mengamankan sebuah sofa dan bantal sebagai barang bukti Sementara RAP diamankan di MAPOLSEK Rejotangan Ia menjelaskan terduga pelaku tidak melakukan perlawanan Dan diamankan secara baik-baik Selama di ruang tahanan RAP meracau tak karuan Saat ditanya jawabannya seperti orang yang tengah berhalusinasi Dalam tribunus berikut kita simak bersama Bawancara dengan Kapolsek Rejotangan AKP Kasianto Ya ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri Karena dia juga pulang dari Taiwan Juga dipulangkan karena juga depresi Dan di rumah kurang lebih 10 hari Dan kebiasaan tidak ada tanda-tanda untuk melakukan pencegian Sehingga pihak keluarga juga terkaget dengan kejadian Di luar dugaan bahwa yang ayahnya mencetik anaknya sendiri Sehingga mengakibatkan meninggalnya si buah hatinya Kronologisnya gimana? Kronologisnya seperti biasa mereka itu bermain dengan anaknya Nah setelah bermain itu dia digendong Dan digendong itu dia dari keluarga itu tidak menyangka Kalau gendongan itu ternyata mereka si ayah ini Ada pemikiran untuk menyekai anaknya Usia berapa nih? Kurang lebih usia 3 tahun Sempat ditindih juga loh kronologis Ya jadi cara melakukan menurut keterangan dari saksi istri Dan kakeknya dia itu meninggal di cekik Di sofa dengan tengkurat dan ditindih oleh si pelaku Dengan menggunakan bantal Sempat ada yang mengetahui yang ada di cekiknya itu? Yang mengetahui dari saksi istri dan kakeknya Yang mengetahui itu ada upaya untuk menyelamatkan? Dia mengetahui setelah kejadian itu Jadi dia orang masuk tidak boleh Karena juga digendong si sama si pelakunya Ternyata di dalam itu ada kejadian seperti itu Saksi itu di luar rumah ya? Saksi di luar rumah ya Untuk saat ini si terbuka pelaku? Terbuka pelaku saat ini zaman kan di pulsa kejutan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia